Daihat Sutaf Kembali hadir di Indonesia Spesifikasi lengkap hingga harganya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini, Daihat Sutaf Rebon tersedia dalam 3 macam tipe, E tipe X, G, dan G turbo adalah ketiganya Tipe X merupakan tipe terendah dari Daihat Sutaf Rebon Sedangkan G adalah tipe yang lebih menengah Adapun G turbo adalah tipe Daihat Sutaf Rebon Daihat Sutaf Rebon yang paling tinggi Setiap tipe punya spesifikasi lengkap yang sama Meski ada beberapa detail kecil yang berbeda Daihat Sutaf Rebon tipe X Daihat Sutaf Rebon tipe X juga dilengkapi lampu utama yang memakai LED Di sektor velg, Taf tipe X punya velg kaleng berukuran 15 inci Serta velg aluminium yang ukurannya kurang lebih sama Khusus untuk velg aluminium, velg ini telah ditempatkan di bagian trim atas mobil Hal itu menjadikan bagian trim atas tipe X tampak begitu menarik Masuk ke bagian dalam mobil, sahabat bakal menemukan dashboard yang telah dibaluti oleh aksen berwarna oranye Tak jauh dari situ, terdapat setir berbalut kulit, serta panel instrumen dengan layar TFT Terima kasih telah menonton! Pada bagian mesin, Daihat Sutaf Rebon tipe X adalah mesin 658 cm³ dengan 3 silinder, serta berbasis DOHC Mesin itu mampu menghasilkan tenaga maksimum 51 dk 6.900 rpm, serta torsi maksimum 60 Nm Daihat Sutaf Rebon tipe G dan G Turbo Kedua tipe di atas punya spesifikasi yang agak mirip Itu sebabnya kami membahas keduanya sekaligus dalam satu subjudul Persamaan keduanya terletak pada kehadiran velg aluminium 15 inci, mesin 658 cm³ bersilinder 3, serta rem berbasis ABS Ada pun yang menjadi pembeda adalah fitur pada G Turbo Fitur-fitur pada tipe tertinggi itu cukup beragam dan menarik Echo idle, panoramic monitor, smart panoramic parking assist, lane departuring warning, dan roadside deviation warning adalah beberapa di antaranya Pembeda G Turbo dengan tipe G juga terletak pada kekuatan mesinnya Mesin pada G Turbo mampu menghasilkan tenaga maksimum 63 dk 6.400 rpm, serta torsi maksimum sebesar 100 Nm Berbeda dengan tipe G yang hanya bisa menghasilkan tenaga maksimum 51 dk 6.900 rpm, serta torsi maksimum 60 Nm Harga Daihatsu Tough Reborn Kini kita masuk ke bahasan harga Daihatsu Tough Reborn Untuk urusan ini, Tough Reborn punya harga yang bervariasi Tergantung dari tipe Daihatsu Tough Reborn itu sendiri Untuk Daihatsu Tough Reborn tipe E, X dan G, keduanya dibanderol dengan harga mulai 186,7 juta rupiah Adapun untuk tipe G Turbo punya harga yang lebih tinggi, yaitu 239 juta rupiah Daihatsu Tough Reborn merupakan mobil keluaran Daihatsu yang kini tengah booming Mobil yang resmi dirilis pada Januari 2020 ini punya keunggulan tersendiri dibanding para pesaingnya Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan Dengan cara subscribe, share, like Jangan lupa nyalakan loncengnya sob Salam Kar 2 Channel I'm so gone, no I'm never turning back I won't stop, I'ma fight until there's nothing left It's so one, you're gonna be hurting bad Cause I've been to hell and back You don't wanna make me mad I stay strong, you will never see me crack And if you get in my way you're gonna feel the wrath Gotta say it to my face while he's looking back Mirror breaks after math, when I hate I attack And when I feel like this, I'm immortal 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton